Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad Dua ala ala muhammad Kami dari kelompok 4 sejarah kebudayaan islam Ingin mempresentasikan Sejarah Kerajaan islam Yaitu Kerajaan Goa Talo Dan Kerajaan Ternate Tidore Berikut presentasinya Kerajaan Goa Talo Ternate di Silwesi Selatan Bagian pesisir barat Tempatnya di wilayah di Bupaten Goa Goa terjatuh memiliki lebih dari 30 orang raja Sejak berdirinya sekitar abad ke-14 Sampai dengan tahun 1895 Pemewe pertamanya adalah Tamuna Rumbinia Yang merupakan pengus lokal Goa pada abad ke-14 Goa Talo berjaga pada abad ke-17 Tepatnya ketika Sekarang Goa Talo bersama-sama memeluk agama islam Sejarah Kerajaan Goa Talo Terbagi dalam dua zaman Yaitu periodis sebelum memeluk agama islam Dan sesudah memeluk agama islam Lalu memantuk aliansi untuk mendominasi Sultan Hasanuddin Merupakan raja yang terpenting Dalam perjalanan sejarah Goa Talo Dikarenakan Ambisinya menguasai Kawasan Sulawesi Selatan Dan perdagangan ketimur Berhadapan dengan VOC Dan raja-raja lokal yang bersekutu Kemunduran Goa Talo Sebagai pemilik dominasi Sulawesi Sebenarnya terjadi secara langsung Setelah kekalahan Hasanuddin Pada tahun 1667 Melawan VOC dan Bone Riwayat Goa Talo berakhir Ketika masa kepemimpinan Karaeng Parang Sultan Hussein Peninggalan-peninggalan Kerajaan Goa Talo Berupa Benteng Somba Opu Batu Tumanurung Dan Rotterdam Di wilayah Goa juga Terdapat sembilan Komunitas yang dikenal sebagai Tambolo Lakiyung Saumata Parang-parang Data Agang Jene Bisei Kalili Dan Sero Kesultanan Ternate Atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi Adalah salah satu dari Empat Kerajaan Islam Di Kepulauan Maluku Dan merupakan Salah satu Kerajaan Islam Tertua di Nusantara Didirikan oleh Baab Mas Hur Malamo Pada tahun 1257 Kesultanan Ternate Memiliki peran penting Di kawasan timur Nusantara Antara abad ke-13 Hingga abad ke-19 Pada masa jaya Kekuasaannya Membentang mencakup Wilayah Maluku Sulawesi bagian utara Timur dan tengah Bagian selatan Kepulauan Filipina Hingga sejauh Kepulauan Marshall Di Pasifik Kerajaan Ternate Pada mulanya Bukan kesultanan Yang menganut agama Islam Raja dan rakyatnya pun Belum diketahui Dengan jelas agamanya Tetapi Diasumsikan Memiliki kepercayaan Animisme Ternate Dikenal sebagai Kota penghasil Rempah-rempah Sehingga penduduknya Kerap berhubungan Dengan pedagang dari Arab Melayu Dan Tionghoa Keluarga Kerajaan Ternate Baru secara resmi Memeluk Islam Pada pertengahan Abad ke-15 Lebih tepatnya Pada masa Pemerintahan Marhum Marhum adalah Raja Ternate Pertama yang memeluk Islam Dan putranya Yang memegang Tahta selanjutnya Zainal Abidin Mulai memperlakukan Hukum-hukum Islam Pada abad ke-15 Para pedagang Dan ulama Dari Malaka Dan Jawa Menyebarkan Islam Kesana Ternate Mencapai puncak Kejayaannya Pada masa Sultan Ba'abullah Sedangkan Kerajaan Tidore Mencapai Puncak Kejayaannya Pada masa Sultan Nuku Persaingan Di antara Kerajaan Ternate Dan Tidore Adalah Dalam perdagangan Dari persaingan ini Menimbulkan Dua persekutuan dagang Masing-masing Menjadi pemimpin Dalam persekutuan tersebut Yaitu Uli V Dipimpin oleh Ternate Meliputi Bacan Seram Obi Dan Ambon Cukup Cukup sekian Yang dapat kami sampaikan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah tersenam Terima kasih.